assalamualaikum kali ini dapur hasika bikin ide isian toples lebaran yang super nyoklat yaitu cookies coklat kacang ini bener-bener enak banget nyoklat bikinnya mudah yang penasaran gimana aku bikinnya tonton turvide nya sampai selesai ya dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami yang pertama disini aku masukkan ini ada 200 gram margarin temen-temen boleh menggantinya dengan butter atau kalau mau dimix juga boleh ya kemudian ini 100 gram gula halus ini aku aduk dulu aku kocok dulu sampai margarinnya lembut ya boleh dimixer dengan kecepatan rendah saja tapi jangan terlalu lama-lama ya cukup satu menit saja dan kalau ini margarinnya sudah mulai lembut kemudian disini aku masukkan satu butir kuning telur ini aku aduk dulu sampai tercampur rata kemudian disini aku masukkan seperempat sendok teh garam setengah sendok teh vanili bubuk ini aku aduk dulu sampai tercampur rata kemudian disini aku masukkan ini tuh 75 gram coklat batang yang sudah aku carikan ya aku aduk dulu lagi sampai tercampur rata kemudian disini aku masukkan 26 gram susu bubuk 30 gram tepung maizena aku aduk lagi sampai tercampur rata kemudian disini aku masukkan 20 gram coklat bubuk aku aduk lagi dan yang terakhir disini aku masukkan ini ada 250 gram tepung terigu protein sedang aku pakai merek segitiga biru ini aku masukkannya ini sedikit demi sedikit ribet dahulu ya dan disini kita usahakan menggunakan spatula dulu jangan menggunakan tangan supaya adonannya ini tidak terlalu mengeras ya jadi kita gunakan spatula dulu ini aku masukkan lagi dan ini aku aduk lagi ya kalau misalnya ini terlalu lembek itu tepungnya bisa ditambahkan lagi ya karena kan setiap lembapan tepung itu juga berbeda-beda teman-teman ya ini kalau sudah mulai berat aku uleni menggunakan tangan tapi ini kita ngaduknya sebentar saja ya jangan terlalu lama untuk menguleni menggunakan tangan hanya cukup sampai tercampur rata saja karena supaya adonannya ini tidak mengeras ya oke dan seperti ini sudah cukup jadi hanya sampai tercampur rata saja kemudian ini aku ambil sedikit adonan ini aku gilas dulu kita gilas dengan ketebalan kurang lebih setengah senti ya oke ini sudah cukup kemudian disini aku menggunakan catakan bulan sapit seperti ini untuk model catakannya itu juga seadanya teman-teman di rumah apa juga boleh ya kemudian ini aku ambil satu seperti ini lalu ini aku taruh di loyang yang sudah aku oles margarin tipis-tipis sebelumnya ya kita tata seperti ini dan ini kita lakukan sampai selesai dan ini yang sudah aku catak semuanya teman-teman ya kemudian disini aku oles ini dengan putih telur ya jadi putih telur yang sisa tadi itu aku oleskan saja disini kita oles sedikit demi sedikit kemudian ini aku taburi dengan kacang sangra ya kemudian kita oles putih telur lagi supaya tidak mengering ya putih telurnya ketika kita tempelin dengan kacang sangra ini jadi kita oleskannya sedikit demi sedikit terlebih dahulu kalau sudah semuanya ini sudah siap untuk aku oven sebelumnya disini aku sudah panaskan ovennya kemudian ini aku masukkan ini aku masukkan ke semua rak ya kita oven kurang lebih selama 30 menit dengan api sedang cenderung ke kecil dan jangan lupa nanti ini kita oven semuanya ya supaya bisa matang merata kalau sudah 30 menit ini aku matikan kita cek dulu dan hasilnya seperti ini ya oke dan ini yang sudah matang teman-teman ya benar-benar mantap banget ini aku langsung pindahkan ke kuling rak jadi ketika kita kemas nanti harus benar-benar nunggu dingin dulu ya dan ini hasilnya aku lihatkan satu wow benar-benar mantap banget ya hasilnya seperti ini ya teman-teman ya dan ini yang sudah aku kemas ke dalam toples seperti ini gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya selamat mencoba alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati